Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bersama saya Ustaz Zafina Di sini Ustaz Zafina akan menjelaskan bagian-bagian dari unsur intrinsik teks fiksi Masih ingat bagian-bagian dari unsur intrinsik teks fiksi? Ya, unsur intrinsik pada teks fiksi ada delapan Yang pertama yaitu tema Tema adalah hal pokok atau hal penting yang disampaikan dalam sebuah cerita Yang kedua yaitu tokoh Tokoh adalah pelaku dalam cerita Tokoh terdapat dua jenis yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam sebuah cerita Dan berperan penting dalam sebuah cerita Yang kedua tokoh pembantu Yaitu tokoh yang jarang muncul dalam cerita Dan tidak berperan penting dalam cerita Yang ketiga adalah watak Watak adalah sifat atau kepribadian dalam tokoh Watak terdiri dari tiga jenis Yang pertama protagonis Kedua antagonis Ketiga tritagonis Protagonis adalah tokoh yang bersifat baik Tokoh protagonis yaitu tokoh pendukung cerita Tokoh antagonis yaitu tokoh penentang dalam cerita Tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu Yang keempat adalah alur Alur adalah serangkaian dalam sebuah cerita Alur terdiri dari tiga jenis Yaitu alur maju Alur mundur Dan alur maju mundur Alur maju yaitu alur yang serangkaiannya dari perkenalan Kemudian menuju konflik Setelah itu tahap penyelesaian Alur mundur Yaitu alur yang serangkaian kejadian Tidak berurutan Berawal dari konflik Kemudian tahap penyelesaian Dan perkenalan Yang ketiga yaitu alur maju mundur Alur maju mundur Adalah campuran dari alur maju dan mundur Yang kelima yaitu latar Latar terdiri dari empat jenis Yang pertama latar tempat Yang kedua latar waktu Yang ketiga latar suasana Yang keempat latar alat Yang pertama latar tempat adalah Tempat suatu kejadian dalam cerita Contohnya di hutan Di sekolah Dan lain-lain Yang kedua latar waktu Latar waktu adalah Waktu kejadian dalam cerita Contohnya Pagi hari Senja hari Malam hari Dan lain-lain Yang ketiga adalah latar suasana Yaitu suasana dalam cerita Contohnya Menyenangkan Menyedihkan Mengharukan Dan lain-lain Yang keempat adalah latar alat Yaitu alat pendukung dalam cerita Contohnya Buku tulis Cangpul Dan lain-lain Yang keenam adalah amanat Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita Yang ketujuh adalah konflik cerita Yaitu Permasalahan atau puncak kejadian dalam sebuah cerita Yang kedelapan adalah tokoh yang diteladani Yaitu Sifat atau kepribadian dari tokoh yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari Demikian penjelasan dari Ustaz Zafina mengenai bagian dari unsur-unsur intrinsik teks fiksi Ustaz Zafiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton